Halo mama, Assalamualaikum bertemu lagi sama aku Bidan Merina pernah gak sih mama lagi berhubungan intim sama suami mama gak pake KB apapun jadi cuman mengandalkan kondom nah pas selesai berhubungan si kondomnya ini ternyata bocor nah gimana tuh perasaannya, takut hamil gak tuh? nah kehilafan-kehilafan yang kayak gini bisa mama atasi dengan kontrasepsi darurat gimana cara pakenya, yuk simak video aku selengkapnya tapi sebelum video ini aku lanjut aku mau ajak mama buat klik tombol subscribe yang merah-merah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya mama selalu dapat update video terbaru dari aku hubungan intim adalah kebutuhan dasar manusia nah tapi mama dan suami juga harus ingat bahwa jarak anak juga perlu direncanakan karena demi kebaikan fisik mama yang mengandung bayi juga kebaikan bayi yang nantinya dikandung dan keperkembangan psikologis anak ke depannya juga lalu gimana kalau kondisinya mama masih punya bayi terus mama belum sempet berkabek eh terus tapi mama keceplosan berhubungan seks sama suami nah mama bisa pake kondar atau kontrasepsi darurat untuk upaya pencegahan kehamilan kontrasepsi darurat ini adalah upaya pencegahan kehamilan yang bisa mama lakukan 5 hari pertama atau 120 jam pertama setelah mama berhubungan seksual sama suami jadi misalnya nih mama pake kondom tapi setelah berhubungan baru sadar ternyata si kondomnya ini bocor nah ini juga mama bisa pake kontrasepsi darurat atau misalnya mama biasa minum pil tapi lupa pilnya gak keminum tapi udah terlanjur berhubungan ini juga bisa pake kontrasepsi darurat atau KBKB lain kayak suntik, implant, IUD yang mama lupa untuk suntik ulang atau kontrol ulang tapi mama udah terlanjur melakukan hubungan seksual nah kontrasepsi darurat ini bisa dipake emang efektif bubidan kontrasepsi darurat ini? eh jangan salah menurut penelitian hanya 1-2 wanita dari 100 wanita yang terjadi kehamilan setelah minum pil kontrasepsi darurat ini dalam 72 jam pertama bahkan efektivitas ini tetep berlaku walaupun mama gak pake pengaman apapun pas berhubungan seksual sama suami tapi tetep ya mama gak boleh ngandelin kontrasepsi darurat ini yang namanya kontrasepsi darurat hanya boleh dipake saat situasi genting atau situasi darurat kalo misalnya dipake rutin sebaiknya jangan karena pasti efek sampingnya pun gak enak ke badan mama terus gimana cara kerja kontrasepsi darurat ini? cara kerjanya ini kurang lebih mirip sama cara kerja KBPIL sama KB suntik hormonal ya jadi dia bakal menunda proses ovulasi atau pematangan sel telur mama karena kan yang bisa dibuahi sama sperma ini sel telur yang matang nah dengan kontrasepsi darurat ini sel telurnya ini ditunda dimatangkannya jadi gak bisa bertemu sama si spermanya juga si kontrasepsi darurat ini bisa menyebabkan si lendir mama ini lebih kental di rahim jadi si sperma ini bakal terperangkap di lendirnya gak bakal lincah untuk bertemu dengan si sel telur terus juga si kontrasepsi darurat ini ini juga bisa mengganggu proses pembuahan atau perlekatan hasil pembuahan di rahim mama jadi Insya Allah efektif terus gimana cara pakai kontrasepsi darurat? nah ini pasti yang ditunggu-tunggu sama ibu-ibu yang udah melakukan hilaf ada tiga sebenarnya caranya yang pertama yaitu dengan pil levonogestrel biasanya ini dijual dalam bentuk merk dagang postinor levonogestrel ini ada dua sediaan ada sediaan yang dua tablet ada yang sediaan satu tablet kalau mama belinya sediaan yang satu tablet si levonogestrel ini harus diminum dalam sebelum 72 jam mama berhubungan seksual sama suami nah kalau mama belinya sediaan yang dua tablet mama bisa minum si tablet pertamanya ini dalam 72 jam setelah berhubungan seksual nah tablet keduanya bisa mama minum 12 jam kemudian dari minum tablet pertama jadi intinya si tablet pertama ini harus diminum sebelum 72 jam atau sebelum 3 hari setelah mama melakukan hubungan seksual terus kalau misalnya sebelum 3 hari mau minum levonogestrel ini gimana? ya gak apa-apa lebih cepat lebih bagus jadi misalnya mama ingetnya pas 24 jam setelah berhubungan seksual mau minum levonogestrel ini juga gak apa-apa silahkan yang penting prinsipnya kalau kot resepsi darurat ini lebih cepat minumnya bakal lebih bagus yang kedua kalau memang mama gak bisa pakai pil levonogestrel tadi karena susah didapet misalnya atau harus pakai resep dokter mama bisa pakai pil kombinasi pil KB kombinasi ini pil KB yang biasa diminum sama ibu-ibu kalau pakai KB pil ya itu bisa dibeli di apotek di puskesmas juga ada di bidan juga ada pokoknya di mana-mana banyak banget kalau KB pil nah terus gimana cara minumnya pil kombinasi ini? yang pertama mama pilih pil yang aktif pil yang aktif ini kalau dalam satu kemasan ini jumlah pilnya lebih banyak ya daripada pil yang kosong kalau warnanya sih kayaknya beda-beda setiap merk dagang yang pasti pil aktif itu jumlahnya lebih banyak dari pil yang kosong nah mama pilih pil yang aktif mama minum dua kali empat tablet yang artinya sekali mama minum itu adalah empat tablet pil nah misalnya mama setelah berhubungan oh ingat kondomnya bocor atau misalnya ada hilaf-hilaf lain KB-nya lupa dan lain-lain nah mama bisa minum langsung empat tablet setelah itu mama bisa minum lagi empat tablet dengan jarak 12 jam jadi totalnya dua kali empat tablet pil kombinasi ini jangan sampai tertukar dengan mini pil atau pil menyusui ya karena beda kandungan levonogestrelnya jadi dosis yang tadi aku jelasin itu adalah dosis untuk pemakai pil kombinasi dan jenis yang ketiga yaitu ulipristal asetat pil jenis ini sebenarnya lebih efektif bisa dipakai sampai 5 hari setelah berhubungan jadi gak harus 3 hari tapi sampai 5 hari atau 120 jam setelah berhubungan itu masih bisa dan menurut penelitian sebenarnya lebih efektif tapi pil ini tidak dijual secara bebas di pasaran jadi pil ini harus dengan resep dokter dan udah lumayan sulit untuk ditemukan jadi memang pilihan yang paling mudah itu adalah menggunakan pil kombinasi yang dibeli dimana aja juga bisa terus ada efek sampingnya gak nih bubidan kalau pakai kontrasepsi darurat ya jelas ada metode KB biasa aja kok ada efek sampingnya apalagi pil kontrasepsi darurat yang mana hormon yang dimasukin ke dalam tubuh itu secara drastis langsung tinggi nah pasti ada efek sampingnya cuman efek sampingnya ini rata-rata dalam 2-3 hari ini sih bisa hilang secara sendirinya gitu gak perlu penanganan khusus rata-rata efek sampingnya ini kurang lebih juga sama kayak penggunaan pil yaitu terasa mual atau sampai muntah terus siklus menstruasinya jadi berantakan atau misalnya menstruasinya jadi lebih banyak atau bahkan malah jadi lebih sedikit atau badannya ini kok jadi linu-linu gitu kayak gak enak atau bisa juga jadi payudaranya terasa sakit kayak terasa kelelahan bisa juga perdarahan atau ngeflek di luar siklus menstruasi jadi itu memang efek sampingnya efek samping secara umum KB hormonal sih sebenarnya kurang lebih dan perlu diketahui ya bahwa pil kontrasepsi darurat ini adalah bukan pil aborsi kalau misalnya berhubungan seksual dan kehamilan udah terjadi pil kontrasepsi darurat ini justru bakal memperkuat kondisi janin dalam kandungan jadi ini bukan pil aborsi ya jadi penggunaan kontrasepsi darurat ini tidak dianjurkan untuk penggunaan rutin tapi digunakan hanya untuk kondisi-kondisi darurat untuk penggunaan rutin sebaiknya mama memakai KB biasa kayak pil, suntik, IUD, sama implan tapi pil kontrasepsi darurat ini bisa aja selalu siap sedia di rumah mama supaya kalau misalnya terjadi kehilafan sesuatu itu bisa tetap menjarakan kehamilan oke deh segitu dulu penjelasanku tentang penggunaan kontrasepsi darurat semoga bermanfaat ya terima kasih mama sudah nonton video aku sampai selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah